Nah kali ini gue mau copotin stiker ya, kita ganti stiker yang period korek yang tahun 2005 sama gue mau ganti pelampung tangki nya ya yang kemarin bikin si filmmaker error ya naik turun sendiri sama footstep nih ke pangkonnya ke brekatnya, karena mau gue ganti juga karena ini kemarin pas dapet ini udah lubangnya udah kemakan jadi gue ganjil pakai skrup nih kalau misalkan kemakan gini posisinya enggak ada skrupnya nih kalau gue kasih skrup dia pas dibuka gini dia megar bret gitu di nahan sekarang nih bisa nahan karena gue kasih gue akan ganjil skrup gitu jadi ntar caranya ini ganti juga gitu oke itu dulu kita sekarang kita bongkar lo stripping ya Nah ini dia ya udah dibongkar semua stikernya serta kondisinya masih cukup baik ya masih bagus yang di bekas jabutnya tadi ini sedikit gue polis karena tadi lumayan blank blank gara-gara ya stiker mungkin lama nempel jadi bekas-bekas yang enggak kena stiker sama yang kena strippingnya tadi itu ada apa-apa semacam gadis sebelang gitu loh jadi gua rapiin dikit gua poles-poles dikit tuh ya gatal polisnya tadi ini stiker-stikernya tadi udah gue buangin nah ini udah kelepas semua udah polos habis ini siap naik stripping yang baru ya stripping 2005 nah teman-teman udah balik ya ke stripping 2005nya ini bukan stripping original tapi stripping KW1nya tapi material cukup bagus dan cukup gampang dipasang jadi nggak bikin dia belindung-belindung gitu ya kita keliling dikit lu juga udah beli ini stiker peringatan ya ini original dari Suzuki SGP tuh udah balik ke 2005 lagi gua lebih seneng yang ini strippingnya ini gua nggak nggak spoil semua dari jauh karena buat nanti iya kalau udah jadi so motornya karena besok gua akan ganti shockbackernya sama ini si footstep itu yang sekarang diakal-akalin nih pakai baut tuh jadi see you next day nah sekarang saya cek ini ya meteran bensin atau full meter oke ini gua nggak tahu ini lagi bener atau gimana 3 strip kalau kemarin dia kedip-kedip harus strip ada barang penggantinya si pelampung bensin pengganti ya tuh kita cek ke sini cara ngecek tentu kita ini buka coketnya kita masukin ke sini dulu nah sini dulu nih kalau misalkan dia kita tes naik turun dia berubah di sini berarti bener ini rusak ya si pelampungnya ini langsung kita pasangin tapi coba kesan gua gua coba dulu ya kita coba pasang ya sorry satu tangan jadi agak ribet nih nggak apa nih udah masuknya kita cek lagi ya susah tarik aja oke udah nempel ya kita cek si meteran ini posisi paling jatuh kebawah ya meteran di sini satu bar bener ya coba kita naikin full ternyata dia naik ya pelan-pelan udah 4 bar tapi pelan banget ya setau gua besok udah diisi full begitu dia mentok atas mesti naik terus dan cepet nih Oh berfungsi teman-teman jadi ini dah tata berfungsi ya cuman perlu waktu aja beberapa detik ya ini dia full tank posisinya kalau di posisi paling atas nih atas paling mentok kita turun paling bawah apakah dia turun lagi ke bawah kita tunggu bentar lagi nah bener ya turunnya jadi tiga dia pelan-pelan turun itu berarti tata udah turun di dua ya dan sekarang udah ikutnya di satu ini sekarang posisi bener ya udah paling bawah pelampungnya dan dia posisinya habis dan tadi sebaliknya pun ketika di posisi dia paling atas filmeternya ada di posisi di lima bar atau full gitu ya jadi bener kita ganti aja si pelampungnya jadi kita tuker pelampung lama ini dengan pelampung yang baru teman-teman Oh ya buat yang belum tahu caranya jadi ini cuman perlu buka empat baut ini ya empat baut plus ini terus diangkat lepas yang lamanya masukin banget gitu dong sih ini sorry prosesnya nggak gua ambil-ambil karena gua sendirian jadi susah megangnya dan juga tripod lagi nggak ada nih oke ada kawasan teman-teman yang baru ini ada di sini ada ditepasang dan nempel sama soketnya juga yang bekas sebenernya dari fisik mah nggak ada nggak ada yang yang aneh ya nggak ada yang kelihatan rusak atau apa tapi memang umurnya teman-teman ya motor udah umurnya sekitar eh 19 tahun nih hampir 20 tahun jadi ya memang udah way hanya ganti gitu nah sekarang bodi udah terbuka ya bodi tengah ini bener tidak ada kabel coknya ya coba terangin dulu sedikit sedikit enggak ada kabel coknya terus enggak ada ya lalu berganti filter udaranya nih seperti sih enggak di filter karena bunyinya kayak bunyi filter udah kosong jadi ini kita isi aja pakai filter yang baru ini kabel cok tuas cok sampai ini air filter atau sering udaranya tuh oke kita pasang oh ada kok filternya kok kenapa bunyi yang sesuai segitu ya bentar aku dimana sih oke kita coba cek Oh ada tapi sudah begini kondisinya temen-temen sudah hancur debur ya mesti dia nggak gini-gininya udah dipotong kalau biar lebih lancar mungkin tapi ya tidak jadi tidak ini jadi tidak memfilter tuh bolong begini ya oke kita ganti aja udah kayaknya nah gini ya up up bawahnya cek luk udah cek luk belum Oke nah udah pas nah gue pasang temen-temen ya sudah setangan sorry oke udah kepasang ya semua baut udah kencangin juga coba kita tes dulu bunyinya apakah masih mesas ya bunyinya dah kurang ya hilang lah ini enggak ada normal nggak kayak awalnya oke lanjut kita pasang kabel jok coba masih ada nggak tuh nah masih ada pistonnya tinggal kita ambil kita pasang ke kabel yang baru pasang ya ini kita lihat nah fungsi ya mau dicuk dia ngegas jadi udah fungsi si kayak kocoknya sekarang kita pindah untuk ganti shockbacker belakangnya ternyata setelah dibuka ada surprise nya dia pakai peninggi shock dong jadi ditaruh di atas tidak kelihatan nah gini-gini gue nggak terlalu suka nih karena kurang safe ya jadi untuk udah dapat gantinya langsung kita ganti aja pakai shockbacker dari ini dia kayak kaya bezetho ya gua pakai yang 340 mm seperti bawaan aslinya si shogun jadi gua pakai kaya bezetho karena warnanya merah juga sama kayak aslinya si shogun SP ini nah jadi kenapa gua pakai karena lebih agonomis ya ini harganya sekitar 400ribuan kalau misalkan gua beli yang original untuk shogun SP ini harganya harganya sekitar hampir 700.000 gitu jadi mending gua pakai ini bentuknya mirip warnanya mirip jadi dan pas ini kan aftermarket ya kayak bezetho jadi bisa di-style-style juga untuk preloadnya box dapetnya apa aja sebentar nah seperti ini teman-teman ya tuh ini mirip sama kayak aslinya nah soalnya SP jadi cuman ini pangkuannya warna hitam kalau SP warnanya tetap krom seperti bawaan as atau tabung nah ini tuh jadi kita kurangin dulu semuanya nah ini 340 mm ini peruntukannya untuk Honda sebenernya tuh supra 15 supra X biasa revoblade arisma dan lain-lain apalagi dalamnya kita cek coba kokorin oke ternyata ada oh ini bos bosan ya bos bosan atas ya ada empat biji ini saat ini sini 2 1 2 3 4 jadi dapat 1 2 2 3 4 buat ini dan ini teman bawahnya jadi buat bosan atas bawah teman-teman sama dapat stiker kayak bezetho udah itu doang sih dapatnya ada lagi kan ada ya nggak nggak ada lagi dah tuh separator oke kita pasang aja langsung oke ada kosan semua teman-teman ini yang kirinya setup reloadnya masih di tengah ya belum go setel lagi habis ini masih coba dulu yang keren juga sama ya udah ngecengin semua jadi aman sekalian gue ganti ini nih si kuset mereka kusat belakang yang tadi nah ini ada bautnya ya kalau deh nih gue kasih tau tuh rusak ke dimana nah ini tuh dia tuh jadi lubangnya tuh udah sampai sini sampai samping tuh oke kita perlu nah tuh udah oblak jadinya ntar gue ntar gue ntucukin tuh udah oblak jadi kalau misalkan posisi gini tuh dia pasti posisi bukan ya tuh bisa begini tuh tuh bisa begini ngeek gitu teman-teman jadi harus diganti kalau yang baru yang baru sih gue bisa ikan juga copotan masih bagus tuh masih bagus nah ini dia ya udah pasang kenceng semua ini yang tadi yang baru gue beli jadi udah harus diganti-ganjil lagi udah oke udah kenyak banget udah solid ya nggak bakal ambiar lagi kebawah nah kurang lama ya lihat ya tuh lubang asasannya ya tuh udah kebawak atas bawah tuh udah megar jadi tadi ya dia dombleh kalau dibuka ngelewer jadi harus diganjil atasnya sekarang sudah top udah aman oh iya karena udah kebuka juga gue sekalian mau repain ini si sparkboard sekalian ya jadi abis ini gue kayak nggak akan gue copot tapi gue maskingnya sebelah sini ya jadi gue akan sped bagian yang luar saja yang dicat oke udah selesai prepping tinggal gue basahin dikit di amplas-amplas dikit penting nempel si catnya oke habis ini kita amplas pakai amplas 400 ya oke terus disemprot pakai sapro ultimate 1k dashboard black ini menurut gue produk yang bukan endorse tapi ini produk yang menurut gue cukup atau bahkan sangat tahan ya untuk sebuah cat yang bisa diaplikasikan di bodi kasar gitu cukup rekomen ini gue udah beberapa bodi kasar gue cat pakai ini sampai sekarang nampan-nampan aja karena ngeri tipe jadi gue apas dulu temen-temen ntar kalo udah tinggal semprot gue coba rekam lagi sudah di amplas semprot tipis-tipis aja nah lapis pertama dan habis ini kita lapis berikutnya ntar kalo udah selesai gue rekam lagi temen-temen itu temen-temen ya udah beres ini gak nyampe 2 jam ini 3 lapis yang pertama lapis sembun-sembun aja 2-3 nya baru agak tebal dikit tapi tetep gak tebal-tebal banget jadi tuh rapih ya abis ini kita pasang bodinya besok pagi kita lihat keren sekarang udah malam ya terus pagi kita lihat apa sih lah seperti apa semuanya kita review lagi si motor ini dari mulai tadi yang gue kerjain itu adalah ganti air filter atau filter darahnya terus masang kabel cuk dan tuas cuk yang di stang ganti shock breaker belakang sama ngecat si spakur belakangnya gitu oh iya sama ini sama mengganti si bracket foot saya belakang nah temen-temen si shogun udah jadi ya untuk para pertama ini jadi di para pertama ini setelah kita ngambil motornya yang gue rapiin adalah atau gue beresin adalah gue ganti striping ya ke 2005 karena motornya asli 2005 dan kemarin gue dapet pakai striping 2006 jadi beda striping sekarang gue pakai striping yang udah bener udah pilihan correct fuel meter yang ngaco sekarang udah bener ya udah bisa ke fuel udah berfungsi lah tadi dia awalnya itu cuma ada di satu dua atau tiga strip jadi bolak-balik dan itu apa namanya ya gak beraturan lah kedadang satu bisa tiba-tiba tiga terus turun ke dua lagi atau satu lagi gitu jadi berantakan sekarang udah bener nih udah balik ke normal gitu terus kemarin udah pasang ini cok juga ya tuas cok sama kabel coknya udah kepasang semua nih udah kepasang semua napplenya plungernya sama si tuasnya lalu di dalam ini lagi-lagi masang filter udara ya karena tadi awalnya gue kira gak di filter tapi ada cuman di jebol ya udah di sobek-sobek jadi ngasas bunyinya sekarang udah bunyi halus bunyinya gak ada gak ada bunyi ngasasnya terus oh ya perpanjang pajak tadi karena pelat udah mati juga ini ganti pelat juga sama ini ngeripain sparkpur belakang sekarang udah rapih ya udah cakep oke sama ini ganti full step full step atau bukan full step sih bracket nih pangkorn full step belakang ini tadinya dia ininya as lubang asnya megar jadi ketika posisi ini aman posisi ngelipatnya begitu dibuka gini nah ini dibuka dia ngejeblak sampai bawah gitu sekarang udah aman nih solid kuat lalu terakhir shockbacker ya shockbacker tadinya pake punya honda tapi gua gak tau honda apa kemungkinan honda gl pro dan dia ada ternyata ada apa namanya peninggi shock di atasnya jadi kita tidak keliatan dari bau dari luar dunia jadi karena pangkorn peninggi shocknya di bagian yang lukan atas sekarang gua ganti pake kayak base itu 3-40mm ini mepet ya sama tanah cuman masih muter gitu tapi udah tipis banget nah untuk review lengkapnya nanti gua akan bikin video terpisah si shogun 125sp FD ini tahun 2005 di video ini cukup sampai sini untuk part pertama nanti part kedua kira-kira ada masukkan gak mesti diampain lagi motor ini soalnya kalo gua liat-liat sebenernya pengen main Orion gitu ya cuman kayak gatel aja gitu gak tau deh pengen apa juga karena motornya juga sebenernya udah lengkap dalam arti gini ya untuk sebuah bebek motornya udah lengkap ya udah disk gede disk belakangnya ada kenapa standernya udah kayak FU ini keren udah kopling pula terus warnanya tuh ikonik banget gitu jadi apalagi yang disini di otak ketik ya boleh kasih masuk ke temen-temen di komen terimakasih udah nonton nah sekarang gua tunggu masukkan ke temen-temen ke temen-temen ya kalo gitu jangan lupa like subscribe dan share video gua supaya bermanfaat bagi temen-temen yang punya motornya juga oke terimakasih udah nonton di video saya dulu ciao